Halo, selamat datang di channel Pak IT bersama saya, Rohman Wahid di video sebelumnya, kita telah belajar cara install EC2 di video ini, kita akan belajar cara mengakses EC2 dengan putigen apa itu putigen? putigen adalah alat pembuat kunci untuk membuat pemasangan kunci SSH publik dan pribadi ini adalah salah satu komponen dari klien jaringan sumber terbuka putih atau open source yang bersifat open source meskipun awalnya ditulis untuk sistem operasi Microsoft Windows sekarang secara resmi tersedia untuk beberapa sistem operasi termasuk macOS maupun Linux putigen.exe adalah alat grafis pada OS Windows kita lihat, kita buka browser disini saya sudah membuka browser dengan alamat putigen.com disini kita bisa menginstallnya sesuai dengan versi Windows kita kebetulan Windows yang ingin saya install adalah dengan 32 bit oke, ini cara nginstall juga ada oke, nah disini saya menggunakan, saya mendownloadnya dengan versi 32 bit nah setelah sebenarnya AWS menyediakan juga terminalnya atau command prompt atau command promptnya ya nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan caranya jika banyak viewernya ya oke AWS memiliki keamanan yang baik dan untuk menjalankannya anda memerlukan inskripsi yaitu menggunakan puti key yang kemudian dari inskripsi tersebut anda dapat memot ke isi itu dengan putigen nah langkah selanjutnya kita akan mendownloadnya nah setelah saya kebetulan saya sudah mendownloadnya sudah mendownloadnya ini hasil downloadannya nah kemudian kita akan menginstall putigen dengan versi 0.76 oke, kita install ya kita tunggu prosesnya nah disini proses install sedang berjalan oke nah sambil tunggu prosesnya nah disini proses install sedang berjalan ya kita ikuti perintahnya kita tekan next kita tekan next oke kemudian kita tekan next untuk disini pindahkan lokasi dari folder putih putihnya sudah kemudian kita tekan next lagi karena setelah itu kita tekan install nah disini nanti akan ada oke proses untuk menginstall oke kita tunggu prosesnya oke disini akan ada proses keamanan kita tekan yes tekan yes oke kita lanjut proses instalasi oke nah setelah eh proses instalasi putih selesai dan akan muncul finish nantinya oke nanti ada dua aplikasi dari putih ini sendiri yaitu pertama adalah putih key yang digunakan untuk mengembangkan kripsi yang kedua adalah putih gen yang dimana untuk meremote dari disitu kita oke kita tunggu prosesnya sedang mengupi file oke nah proses instalasi isi proses instalasi putih selesai kita tekan finish nah disini sudah ada dua aplikasi yang akan kita gunakan nanti yaitu putih key dan putih gen nah untuk awal kita mulai kita gunakan putih key nah disini bukan key tapi keterangannya adalah gen ya disini ada keterangan gen tapi ada gambar yaitu gambar key atau gambar kunci nah kita tekan file nya aplikasinya kita tekan oke setelah selesai saya akan menjalankan putih key tadi sudah jalan putih key untuk mengubah format dari .pem yang sudah saya buat pada saat menginstall isi itu cara install isi itu ada di video saya di pad sebelumnya ya oke yang belum nonton silahkan nonton dulu video saya di pad sebelumnya agar kalian lebih paham cara menginstall isi itu kemudian nakah selanjutnya setelah itu kita akan jadikan format .pom tadi kita jadikan .ppk caranya bagaimana kita klik load untuk mendapatkan .pom ini kalian harus install dulu isitunya nanti disitu di instalasi terakhir kalian akan mendapatkan .pom nah disini kita harus masukkan .pom namun disini awal defaultnya dia menyebutkan harus memasukkan private key file nah kita ganti menjadi all file ya kita ganti menjadi all file setelah itu disini sudah ada .pom aplikasi file dengan nama .pom yaitu lks cc jatim kita klik setelah itu kita klik open nah setelah ini disini ada keterangan sukses import sukses untuk mengimport foreign key nya dengan open ssh oke kita klik open oke kita klik oke setelah itu file key ini yang akan kita gunakan nanti untuk menjalankan atau remote istitu kita nah menjalankan istitu kita ke dalam terminal yang ada di komputer lokal nanti yang lokal ini nanti akan kita akses ke dalam istitu nah kita kita save ya save dengan cara klik save private key save private key oke setelah itu kita dipilih untuk apakah anda yakin untuk menyimpannya oke jika anda yakin kita anda klik yes oke nah setelah itu disini anda harus menyimpannya dengan nama file yang ingin anda simpan dengan format yaitu .ppk atau private key file nah atau putih private key nah saya samakan aja dengan format .com nya yaitu lks cc jatim nah saya samakan aja dengan format .com nya agar tidak bingungkan nah kita klik save untuk kalian boleh membedakannya setelah kalian mau menyimpannya dengan cara apa nah jika sudah disimpan maka file putih private key tadi sudah kalian simpan sudah berjalan dan sudah jadi PPK nya nah ini putih private key sudah berhasil kita miliki nah selanjutnya apa langkah selanjutnya yaitu kita akan menjalankan putih gen itu kita akan menjalankan putih gen kita buka putih gen kita buka putih gen kita cari dulu atau anda bisa mencarinya disini carian kita cari disini waduh cari kita cari disini nah disini sudah ada yang putih kita klik kita klik ya oke nah putih gen sudah atau putih configuration nah disini tampilan dari putih gen configuration nah disini ada hostname dan port nah kita masukkan hostnamenya hostname isit to min user dengan ip nya yaitu ip saya ip ini adalah ip isit to yang anda buat sebelumnya 54.169.247.108 nah kemudian dengan port tetap 22 nah saya jelaskan ini isi to user adalah nama default adalah default dari sistem amazon linux2 karena sebelumnya saya menginstall dengan os amazon linux2 maka nama default nya adalah isi to user kemudian di add dengan nama ip dari isi to saya oke ya setelah itu kita klik panah kita klik plus di ssh ini kita klik plus nah setelah itu kita klik out authentication nah disini kita masukkan private key atau putih private key ppk yang sudah kita buat sebelumnya kita klik browse setelah itu nah disini adalah hasil ppk yang sudah kita olah tadi dari ppk ke ppk ini hasilnya dengan nama file yaitu lks isi jatim nah setelah itu kita klik ok kita klik ok setelah itu kita klik open setelah itu kita klik lagi open nah jika berhasil maka nanti kita akan dapat meremote isi to kita oke ya nah kita klik jadi sebelumnya kita akan muncul konfigurasi alert yes kita tekan yes setelah itu nanti yes jika berhasil akan masuk ke isi to remote isi to kita nah kita tekan alert kemudian tekan yes setelah itu masuk ke isi to nah dengan demikian maka anda berhasil login ke isi to anda atau anda berhasil remote ke isi to anda oke ya ini isi to remote telah berhasil nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana menjalankan atau mengaplikasikan isi to kita dengan menggunakan remote di putih di putih gen ini selesikan di video selanjutnya ya see you next time thank you hello Terima kasih